Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian data pemilih yang nantinya akan diperlendokan setelah dilakukan pencerembatan. Tauban ini diperlukan untuk mencegah data pemilih ganda atau yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu Gunawan Pengimbau agar lurah dan kepala desa aktif melaporkan data kematian warganya guna mencegah permasalahan tersebut di kemudian hari. Dijelaskan Gunawan sebelumnya pelaporan tersebut memang menjadi tugas pihak keluarga namun berdasarkan azaz terbaru menjadi azaz kewedangan perangkat mulai dari lurah ataupun kepala desa. Sehingga warga yang sudah meninggal dunia memiliki akte kematian menandai tidak adanya lagi data yang dapat digunakan. Sementara Dinas Dukcapil Provinsi mencatat dari Januari hingga Juli sebanyak 6.271 akte kematian yang diterbitkan. Pada dasarnya Dukcapil itu azaznya azaz pelaporan. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal itu kalau tidak dilaporkan ke Dukcapil kita tidak bisa proses mengeluarkan akte kematiannya. Kewajiban ini dulunya itu diada di keluarga sekarang dengan menunggu baru ini sebenarnya kewajiban itu ada di RT. Dian Baya Rika, RBTV melaporkan.